Intro Halo Bro and Sis, Film Lover Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu serta dipudahkan rezekinya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Three Stooges yang dirilis pada tahun 2012 Film ini mengisahkan tiga orang anak yang dibuang ke sebuah panti asuhan Mereka semua dirawat sampai besar oleh para suster di sana Suatu hari panti tersebut disita karena terlilit hutang Tiga anak ini berjanji untuk melunasi hutang tersebut Apakah mereka mampu melunasinya? Namun sebelum lanjut ke videonya Kalian bisa klik tombol subscribe secara gratis Serta nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati Suster Mary menghampiri mereka untuk berhenti bermain Dan harus mengerjakan tugas mereka masing-masing Anak-anak tersebut sempat menolak karena mereka masih ingin bermain Karena suster Mary mempunyai sifat yang sedikit galak Akhirnya mereka semua menuruti perintah suster Mary Saat itu juga ada sebuah mobil yang melaju kencang menuju ke area panti Mereka membuang sebuah tas besar ke depan panti lalu pergi begitu saja Suster Mary yang masih berada di luar sedikit heran dengan isi dari tas tersebut Dengan rasa penasaran, suster Mary langsung membuka tas itu Seketika muncul sebuah tangan anak kecil yang meninju wajahnya sampai dirinya terpental Tiba-tiba keluar seorang suster lainnya Ternyata ia melihat ada tiga anak bayi di dalam tas itu Anak bayi tersebut memiliki penampilan yang cukup unik Bayi-bayi itu bernama Mo yang memiliki rambut mangkok Larry yang memiliki rambut keriting Sedangkan Curly yang botak Gue juga gak tau siapa dan mengapa mereka membuang bayi-bayi tersebut Suster itu memanggil rekan-rekannya Mereka semua yang melihatnya ingin merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang Sepuluh tahun pun berlalu Keluhan mulai terlihat dari para suster di panti tersebut Ternyata tiga anak bayi yang sudah tubuh besar menjadi pemicu keresahan di panti itu Beberapa suster sudah tidak mau lagi mengurusi mereka Suster Mary yang sedang sakit gigi Ternyata jadi bahan kenakalan tiga anak itu Dirinya diikat di sebuah meja Seolah-olah suster Mary adalah pasien yang perlu penanganan Mereka akan mencabut giginya suster Mary Mo meminta temannya untuk mengambilkan obat bius Ternyata obat bius itu sebuah palu kayu Curly lalu memukulkan palu tersebut tepat di kepala suster Mary Seketika suster Mary pun tertidur Kepala suster panti itu tiba-tiba menghampiri kamar mereka Lalu mereka membuat keadaan seperti tidak terjadi apapun Saat sedang makan siang Suster Rosemary memberitahu kepada kepala panti Bahwa akan ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak dari panti Suster Ricarda menyarankan untuk menyembunyikan anak yang lain Kecuali Mo, Larry dan Curly Karena para suster ingin sekali mereka bertiga dijadikan pilihan utama untuk diadopsi Namun kepala panti tidak setuju dengan saran itu Karena setiap anak berhak diadopsi Seketika suster Mary datang dan ingin pamit berhenti dari pekerjaannya Melihat keadaan suster Mary Kepala panti berubah pikiran dan setuju dengan saran tersebut Suster Mary pun tidak jadi mengundurkan diri Singkat cerita Pasangan tersebut sudah tiba di panti Mereka adalah Tuan dan Nyonya Herter Mereka sempat menanyakan anak yang lainnya Namun suster Rosemary meyakinkan kalau hanya ada tiga anak di panti itu Tiba-tiba muncul seorang anak yang bernama Teddy untuk meminta segelas susu Suster langsung menyuruh Teddy masuk ke dalam barisan Mereka berdua segera menentukan pilihan Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Mo Mo yang akan berpisah dengan Larry dan Curly Meminta sedikit kenang-kenangan dari mereka Saat di perjalanan Orang tua asuh Mo menetapkan hari itu sebagai hari ulang tahunnya Mereka meminta Mo untuk menyebutkan hadiah apapun yang ia inginkan Mo ingin kalau mereka kembali lagi ke panti untuk membawa kedua temannya Setelah melakukan pertimbangan Akhirnya mereka kembali ke panti Sesampainya di panti Mereka justru mengembalikan Mo dan memilih Teddy sebagai anak asuhnya Larry dan Curly merasa senang karena Mo tidak jadi berpisah 25 tahun pun berlalu Mereka diberi tugas oleh suster Mary untuk memperbaiki lonceng Namun pekerjaan mereka sampai saat ini tidak kunjung selesai Saat suster Mary menghampiri mereka di gudang Ternyata selama ini suara yang membuat seolah-olah mereka sibuk Hanyalah suara dari sebuah tap recorder Justru mereka sedang menikmati tidurnya Suster Mary yang dibuat jengkel Langsung membangunkan mereka dengan menjatuhkan tempat tidurnya Mereka bertiga diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya Panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang bernama Red Leaf Pendeta itu ingin bertemu dengan kepala panti untuk membicarakan suatu hal penting Di sisi lain terlihat anak laki-laki yang bernama Pizer Membawakan sepiring keju untuk Morph yang sedang sakit Morph sangat menikmati keju itu Namun saat mengetahui keju itu diambil dari perangkap tikus Morph segera membuangnya Pizer bercerita kalau ia sedang kesepian Karena saudara kandungnya yang bernama Wizer Sudah diadopsi oleh orang lain Pizer mengaku hanya memiliki Morph saat ini sebagai temannya Sementara itu pendeta Red Leaf memberikan surat untuk menyita panti asuhan tersebut Kepala panti meminta suster Mary agar memberitahu hal ini kepada Mo, Larry dan Curly Terlihat Curly datang dengan membawa gergaji mesin dalam kondisi menyala Ia merasa kesulitan untuk membawa alat itu ke atas Gue bingung sama si Curly Kenapa gak dimatiin dulu gergaji mesinnya Akhirnya Curly mengikatkan gergaji itu dengan tali Namun saat dia naik tangga Tanpa disadari gergaji tersebut memotong satu persatu anak tangga Saat suster Mary menghampiri mereka Ia disambut dengan palu yang mengarah ke dirinya Untung saja palu tersebut tidak mengenainya Tidak sampai situ saja Lagi-lagi suster Mary harus terkena lonceng besar yang menimpa dirinya Melihat suster Mary yang pingsan Mereka turun untuk membantu Tapi tangga tersebut sudah terbelah menjadi dua Mereka pun terjun dan menimpa suster Mary Pendeta Redleaf juga menjadi korban kenakalan mereka Akhirnya mereka diberitahu Kalau panti asuhan tersebut akan ditutup Karena hutangnya mencapai 830 ribu dolar Satu-satunya cara agar panti bisa dibuka kembali Dengan melunasi semuanya Itu pun hanya diberi waktu satu bulan Moe, Larry, dan Curly memutuskan pergi ke kota Untuk mencari uang Mereka mendapat support dari para suster dan anak-anak di panti tersebut Mereka juga diberi sedikit uang untuk modal hidup di kota Namun belum apa-apa nasib sial terus-menerus menimpa mereka Scene berpindah Terlihat sepasang kekasih yang bernama Lydia dan Meg Sedang berencana untuk membunuh suaminya Lydia Ternyata Meg merupakan selingkuhannya Lydia Namun mereka tidak berani untuk melakukan rencana tersebut Tidak lama terdengar suara gaduh dari luar Ternyata itu adalah Larry, Moe, dan Curly sedang mempromosikan diri mereka untuk mencari pekerjaan Tidak lama kemudian Lydia datang dan menawarkan mereka pekerjaan dengan bayaran yang sesuai Curly yang polos menganggap kalau itu seperti pekerjaan membunuh Tapi memang benar kalau mereka akan disuruh membunuh suaminya Lydia Seketika Meg keluar dari mobil dan mengaku sebagai suaminya Lydia Akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan itu Meg memberitahu mereka rencana pembunuhannya Karena Meg mengaku suaminya Lydia, Meg seketika dibuat menderita oleh mereka saat itu juga Mereka pun menganggap pekerjaannya sudah beres Namun Lydia yang melihat itu menjadi marah dan pergi begitu saja Belum mendapatkan bayaran, mereka mengikuti Lydia sampai rumahnya Namun Lydia mendapat kabar kalau Meg belum meninggal Lydia bilang ke mereka bertiga kalau suaminya masih hidup Akhirnya mereka bertiga memutuskan pergi ke rumah sakit Saat tiba di rumah sakit, mereka terlambat karena jam untuk menjenguk pasien sudah habis Mereka meminta petugas resepsionis untuk mengizinkan mereka Namun peraturan tetap berlaku Mereka yang tidak kehabisan akal Seketika menyamar menjadi petugas medis Curly disuruh menanyakan kamar tempat Meg dirawat Namun dirinya sedikit mendapat godaan karena penampilannya Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar Mereka bertemu dengan resepsionis itu lagi Mereka pun berlari dan bersembunyi di salah satu ruangan Ternyata mereka masuk ke ruang penyimpanan bayi Staff ruangan yang melihat mereka Akhirnya menugaskan Mo dan Curly untuk mengganti semua popok bayi tersebut Seketika mereka mendapat sambutan indah dari para bayi Mereka dikencingi oleh bayi-bayi itu Justru hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka menjadi wahana yang menyenangkan Saat staff itu datang Mereka pun kabur dari ruangan itu Akhirnya mereka berhasil menemukan ruangan tempat Meg dirawat Mo menggunakan pasien lain sebagai penahan pintu Agar tidak ada yang masuk Bukannya beraksi Mereka malah terfokus terhadap siaran TV Meg yang terbangun pun sadar akan kehadiran mereka Meg seketika langsung menyembunyikan dirinya Larry yang sadar melihat kalau Meg sudah pergi Namun Mo yang sedikit lebih pintar Tahu kalau Meg hanya bersembunyi Mereka sudah menyiapkan dinamit untuk meledakan Meg Justru Meg malah melempar balik Mo juga gak mau kalah Ia kembali memasukkan dinamit itu dan seketika meledak Meg yang udah gak tahan ngadepin mereka Memohon untuk tidak mengganggunya lagi Tidak lama kemudian Resepsionis itu kembali lagi dengan membawa dua orang polisi Mereka semua main kejar-kejaran Mereka sampai di ruangan pakaian Salah satu polisi dibuat pingsan oleh mereka Mo meminta alat kejut Namun di ruangan tersebut hanya ada serika Mo langsung menempelkan serika panas itu ke dada si polisi Mereka pun langsung kabur Kali ini mereka berakhir di rooftop Karena tidak ada lagi jalan lain Mereka memanfaatkan selang pemadam untuk turun Namun hal itu tidak bertahan lama Dan mereka pun terjatuh menimpa seorang pria Pria itu mengenali mereka Ternyata ia adalah Teddy Namun saat ini ibunya Teddy yang bernama Nyonya Harter Sudah meninggal akibat kecelakaan Teddy menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya Namun Mo menolak karena mereka punya urusan yang harus diselesaikan Seketika mereka ingat dengan uang simpanan yang diberikan oleh suster Mereka akan gunakan uang itu untuk modal berkebun Di sisi lain ternyata suaminya Lydia adalah Teddy Teddy menunjukkan foto temannya kepada Lydia Seketika Lydia kaget Karena teman suaminya merupakan tiga pria yang membuat dirinya jengkel Teddy juga berencana mengundang mereka ke pesta hari jadi pernikahan mereka berdua Singkat cerita Mereka membuka usaha ikan salmon Namun ikan-ikan tersebut justru ditanam dan disirami layaknya tumbuhan Gak heran lagi lah sama kelakuan mereka Namun parahnya lagi Mereka melakukan itu di lapangan golf Tiba-tiba polisi tersebut datang untuk menangkap mereka Lagi-lagi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi itu Sampai ketika mereka masuk ke sebuah ruang pentas drama Disitu mereka saling bertengkar Corley dan Larry menyalahkan Mo karena membawa mereka pada situasi seperti ini Akhirnya Corley dan Larry pergi meninggalkan Mo Tiba-tiba Mo mendapat apresiasi dari para juri yang sudah berada Sejak mereka bertengkar Mereka menganggap kalau itu sebuah pertunjukan drama komedi Akhirnya Mo direkrut menjadi pemeran untuk acara reality show terkenal Di sisi lain Corley dan Larry sedang berada di kebun binatang Mereka dibuntuti oleh Lydia dan Meg Mereka ingin balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya Lydia dan Meg berusaha menyelinap masuk ke kebun binatang Kali ini Meg yang akan melakukan itu Meg pun berhasil masuk Namun dirinya harus jatuh ke dalam kandang hewan Ternyata Meg berada di dalam kandang singa Untungnya singa itu sedang dirantai Bukannya kabur Meg malah bermain-main dengan singa itu Corley dan Larry sedang melihat lumba-lumba Mereka memberikan lumba-lumba itu dengan sebutir kacang Namun saat dilempar Kacang tersebut malah menyumbat sistem pernapasan si lumba-lumba Akhirnya mereka mencoba membantu melepaskan kacang tersebut Mereka pun berhasil menolong lumba-lumba itu Namun kacang yang terlepas malah meluncur menuju kandang singa Dan mengenai biji dari singa itu Singa pun menjadi ganas Sehingga membuat rantai pengikatnya terlepas Scene berpindah Teddy dan Lydia sedang berada di kamar Mereka melihat acara TV dan mengetahui kalau Mo kini sudah menjadi artis Larry dan Curly yang sudah pusing akan keberadaan Mo Memutuskan untuk pulang ke Panti Dengan harapan Mo berada di sana Saat sampai di Panti Kondisi terlihat sangat sepi Mereka berdua masuk untuk memeriksa kondisi di dalam Ternyata ada suster Ricarda yang sedang menonton TV Suster Ricarda bilang kalau ia melihat Mo di TV hampir setiap malam Anak-anak di Panti itu hampir semua sudah dikeluarkan Yang tersisa hanya Pizer dan Murph Saat itu kondisi Murph juga sedang sakit Larry dan Curly kembali lagi ke kota Langkah mereka terhenti sementara untuk menyaksikan penampilan Mo di TV Keesokan harinya Larry dan Curly datang ke kantor ayahnya Teddy Tanpa rasa berdosa Mereka berdua meminta uang kepada ayahnya Teddy untuk membayar hutang Panti Namun ayahnya Teddy tidak bisa membantu mereka dalam urusan itu Saat itu juga Mereka melihat foto Teddy, Lydia, dan Meg Ternyata Lydia berselingkuh dengan teman dekat suaminya sendiri Di sisi lain Para pemeran di acara reality show tersebut Protes akan kehadiran Mo Mereka sudah tidak sanggup menjalankan peran dengan Mo Karena Mo sering bermain fisik kepada mereka Seperti yang ia lakukan kepada Larry dan Curly Di waktu yang bersamaan Larry dan Curly datang ke lokasi Mo berada Mereka mengajak Mo untuk menyelamatkan Teddy yang sedang dalam bahaya Tidak disangka Mereka datang ke acara pesta dengan sekumpulan anjing pudel Sampai di sana Mereka tidak diizinkan masuk oleh penjaga Salah satu pelayan di rumah itu meminta penjaga untuk mencarikan tukang balon Akhirnya mereka bertiga memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa masuk ke acara pesta Saat sudah berada di dalam Lagi-lagi mereka membuat kacauan Mereka langsung dikejar oleh Meg dan Lydia Sampai akhirnya mereka tiba di kamar Teddy Mereka membongkar semua rencana jahat istrinya kepada Teddy Tiba-tiba Meg menodongkan pistol Lalu ayahnya Teddy datang sambil menodongkan pistol ke arah Meg Ternyata ini semua merupakan rencana jahat ayahnya Teddy Dan Lydia juga merupakan selingkuhan ayahnya Teddy Selama ini Meg hanya dimanfaatkan oleh Lydia untuk melakukan pekerjaan kotor Ayahnya Teddy membawa mereka semua ke tempat yang jauh untuk membicarakan permasalahan itu Ayahnya Teddy bilang kalau ia bisa kaya karena menikahi seorang pengacara Dan harta warisan ibunya diberikan semua kepada Teddy Dari situlah timbul hasrat ayahnya untuk menguasai harta milik Teddy Di tengah perjalanan tikus peliharaan Curly lepas Kondisi di dalam mobil menjadi kacau Meg pun kehilangan kendali sehingga mobil mereka tercebur ke danau Akhirnya mereka semua berhasil keluar dari mobil itu Ternyata polisi sudah berada di lokasi untuk menangkap Meg, Lydia dan ayahnya Teddy Terkait pembunuhan berencana Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke panti asuhan Ternyata panti tersebut sudah tidak lagi berpenghuni Tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak sedang bermain Ternyata itu merupakan panti asuhan baru milik mereka yang kondisinya jauh lebih baik Anak-anak lainnya sangat antusias melihat kehadiran mereka kembali Namun mereka sedikit menyesal karena merasa gagal dalam mencari uang Tetapi kepala panti bilang kalau ini merupakan hasil dari keberhasilan mereka Seketika produser program TV tersebut berada di sana Ia akan melakukan kerjasama kontrak dengan mereka bertiga untuk menjadi artis reality show berikutnya Mereka sepakat untuk menandatangani kontrak itu Seketika Teddy juga hadir bersama wanita yang bekerja di kantor ayahnya Namun kali ini wanita itu menjadi pasangannya Teddy Mereka datang dengan tujuan untuk mengadopsi Pfizer Mereka juga telah mengadopsi Pfizer yang merupakan saudara kandung dari Pfizer Akhirnya mereka semua bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia Film pun selesai Sekian dulu rangkuman dari film The Three Stooges Apabila kalian terhibur dengan video ini Silahkan klik tombol like Atau ingin memberikan kritik dan saran di kolom komentar untuk kemajuan channel ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya